Pada tanggal 31 Januari, warga kami mengadu bahwa Bapak Brik Kamadi ini sekitar jam 2 siang membawa rombongan sekitar 10 orang Dan itu bukan warga dari kami, artinya dari wilayah RW03 yang kami tidak kenal Kemudian memasang patok di depan rumah warga kami, itu ada sekitar 3 Patoknya 1, tapi bannernya ada 2 Kemudian di depan rumah warga kami ini, Ibu Soraya, Bapak Brik Kamadi ini memasang pos Pos dan itu ditunggui oleh beberapa orang yang kami juga tidak kenal, itu sampai jam 4 pagi Itu nanti bisa dilihat dari CCTV Nah, warga kami merasa resah karena begini Kami itu tidak pernah bersihketa dalam tanah Dalam arti bukan haknya dari Bapak Brik Kamadi untuk memasang patok di depan rumah warga kami Kecuali mungkin itu sudah ada putusan pengadilan Nah, warga kami merasa terganggu karena selama proses PTSL yang di wilayah kami Khusus di wilayah RT4 RW03 yang menurut Bapak Brik Kamadi belum pernah dijual Dengan diri nomor 191 dan selisih luas Warga kami akhirnya tidak bisa diikuti PTSL untuk yang 8 orang ini Padahal warga kami ini sudah menyerahkan semua bukti-buktinya Itu salah satu yang membuat warga kami resah Karena patok ini dipasang persis di depan rumah mereka Dan begitu juga dengan pos Jadi warga kami itu merasa ketakutan Kenapa warga kami untuk saat ini diam saja? Karena mohon maaf, beliau itu polisi Kami hormati Tapi Tetap warga kami ini merasa terganggu secara fisikis Belum lagi ada anak-anak, ada orang sakit Yang merasa dengan kejadian ini Dengan seenaknya beliau Ya meskipun beliau mengakhiri kalau itu masih tanah beliau Itu memasang patok seperti itu Kemudian Untuk hal-hal lain Mohon maaf Mungkin media tidak tahu ya Tapi di warga kami Di lingkungan kami Di wilayah RW03 Bapak Madi itu sudah sering sekali Dengan sikap arogansinya Dengan kesombongannya Ada saja hal-hal yang dilakukan dan merasakan warga Gitu Salah satunya Saya sudah menjadi RT Selama 4 tahun Kemudian saya menjadi RW Ketika kami sedang rapat Mohon maaf Rapat dengan tim kami di RW03 Tiba-tiba kita ditabunin Pak Karena posisinya bersebelahan dengan rumah beliau Ditabunin Bapak bisa bayangin dong ya Kita lagi rapat Dibakarin asap Kemudian pernah juga kami ngalamin Bau yang sangat anjir Saya gak tahu dari mana Tapi dari arah rumah beliau Itu kami cium juga Baunya Belum lagi teror kepada guru-guru yang mengajar di sebelah rumah beliau Itu salah satunya Kemudian Yang kasus Mungkin sudah lama juga Pernah Beliau ini Yang listrik dikasih seterumpa Bapak bisa tanya keluarga RW03 Dan beliau sempat Waktu itu bermasalah juga dengan Salah satu warga kami Gara-gara masang lampu Di jalan Hampir dia digebukin oleh Para maurik Kalau kita gak Lindungin Ini bisa di Konfirmasi oleh warga kami Saya hanya ngeluruskan Jangan seolah-olah Hanya dia yang terzolimi ya Pak Tapi warga kami pun Merasa tergabung Dengan Hal-hal yang beliau lakukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!